Agar segera gelar ikhtima ulama tiga Secara cepat, tepat, manfaat, dan selamat Untuk menyikapi segala kezaliman dan kecurangan pemilu 2019 Yang sadis dan brutal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ma'lumat Mecca Sehubungan telah terjadinya kezaliman dan kecurangan Yang terstruktur sistematis dan masif Dalam pemilu 2019 di Indonesia Maka kami memandang perlu Untuk menyampaikan maklumat Dari kota suci Makkah Al-Mukarramah Untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia Demi tercurahnya rahmat dan ridha Allah SWT Pertama Bahwa Allah SWT Murka Kepada orang-orang yang berbuat curang Sebagaimana firmannya di awal surat Al-Mutoffifin Yang artinya Celakalah Bagi orang-orang curang Dan Rasulullah SAW pun Menolak orang yang curang Sebagai golongannya Sebagaimana hadis Riwayat Imam Muslim Nabi bersabda Man ghassana falaysa minna Dan dalam riwayat Imam Tobroni Baik dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir Maupun Al-Mu'jamul Sohir Disana disebutkan bahwa Nabi bersabda Man ghassana falaysa minna Yang artinya Barang siapa yang mencurangi kami Bukan termasuk golongan kami Tipu daya dan kecurangan Tempatnya di dalam neraka Jadi jelas Bahwa curang Adalah kezaliman dan kejahatan Yang diharamkan ajaran Islam Serta merupakan musuh Semua agama Bangsa dan negara Kedua Bahwa melihat dan memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E Ayat 1 Menyatakan Pemilihan umum dilaksanakan Secara langsung Umum bebas Rahasia Jujur dan adil Setiap 5 tahun Sekali Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu Pasal 463 Ayat 1 Sampai dengan 4 Telah menetapkan Sanksi hukum dan politik Bagi calab maupun capres Dan cawapres Yang melakukan kecurangan Secara terstruktur Sistematis Dan masif Adalah Dibatalkan Pencalonannya Atau Didiskualifikasi Ketiga Ketiga Bahwa pemilu 2019 Di Indonesia Telah terjadi Kecurangan Secara terstruktur Sistematis Dan masif Maksudnya Yaitu Satu Disebut Curang Terstruktur Karena Dilakukan oleh Struktur Perangkat Negara Dengan Penggunaan Fasilitas Negara Sehingga Presiden Dan para Menterinya Bersama Polri Dan kepala Daerah Menekan Dan memaksa Seluruh ASN Yaitu Aparatur Sipel Negara Dan keluarganya Hingga Kepala Desa Dan warganya Untuk Pemenangan Jokowi Bahkan Mengerahkan BUMN Dan ASN Untuk Kampanye Paslon 01 Dengan Sanksi Dipecat Bagi Yang Tidak Ikut Presiden Pun Tidak Cuti Selama Kampanye Agar Leluasa Menggunakan Fasilitas Negara Sekaligus Menjebak Lawan Politik Selama Masa Kampanye Berhadapan Dengan Presiden Bukan Dengan Calon Presiden Dua Disebut Curang Sistematis Karena Dilakukan Secara Terencana Dan Terkoordinasi Dengan Pola Kerja Yang Tersusun Sejak Dari Sebelum Masa Kampanye Hingga Pasca Pilpres 2019 Yaitu Sebagai Berikut A Sebelum Pilpres Telah Terjadi Kriminalisasi Ulama Persekusi Dai Penangkapan Aktifis Sanderaisasi Oposisi Pembubaran Ormas Islam Dan Pembukaman Tokoh Kritis Serta Memfitnah Lawan Politik Sebagai Anti Pancasila Anti Undang Undang Dasar 1945 Anti NKRI Dan Anti Bineka Tunggal Ika B Terkait DPT Ada 25 juta DPT Ganda Dan 31 juta DPT Siluman Serta 14 juta DPT Orang Gila Ditambah Ditambah Lagi Ada KK Yaitu Kartu Keluarga Yang Berisi 440 Orang Dan Ada Yang Berisi 1355 Orang Bahkan Ada Yang Berisi 1826 Orang Dalam Satu KK Selain Itu Ada TPS Berisi Lebih Dari Batas Maksimal 300 Orang Serta Ada Dalam Satu TPS 200 Orang Pemilik Memiliki Tanggal Lahir Yang Sama C Saat Pilpres Banyak Kejadian Pemilih Tidak Diundang Sekeluarga Satu Kaka Tapi Beda TPS Peralatan Datang Terlambat Penguluran Waktu Sehingga Ada Pemilih Yang Pulang Percepatan Penutupan TPS Saksi Paslon 02 Ditolak Formulir A5 Tidak Berlaku Formulir C1 Asli Tidak Didistribusikan 4 Ton Kertas Suara Disimpan Di kantor Tribun Timur Makassar Dari Grup Kompas Dan Gramedia Surat Suara Di TPS Sudah Dicoblos Untuk Paslon 01 Pencoblosan Masal Untuk Paslon 01 Surat Suara Habis Di TPS Dan Pengalahan Toplos 01 Di Berbagai TPS D Sesudah Pilpres Banyak Kejadian Kotak Suara Dirampas Kotak Suara Disimpan Di luar Ketentuan Kotak Suara Tidak Lagi Tersegel Kertas Suara Dibakar Perampokan Berkas Saksi Paslon 02 Penculikan Dan Pengenialiaan Bahkan Pembunuhan Terhadap Petugas KPPS C Saat Input Data Banyak Kejadian Input Data Di ITKPU Sering Ada Penambahan Angka Besar Untuk Suara Paslon 01 Seperti Antara Lain Di TPS Nomor 8 Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan Suara Jokowi Di Formuler C1 Sebesar 41 Tapi Di Input KPU Menjadi 241 Suara Di TPS Nomor 3 Desa Pandan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Li Provinsi Sumatera Selatan Suara Jokowi Di Formuler C1 Sebesar 49 Di Input KPU Menjadi 249 Suara Di TPS Nomor 3 Desa Angsaw Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Suara Jokowi Di Formuler 1 Sebesar 59 Di Input KPU Menjadi 259 Suara Di TPS Nomor 18 Desa Malakasari Kecapatan Balai Endah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Suara Jokowi Di Formuler C1 Sebesar 53 Di Input KPU Jadi 553 Suara Di TPS Nomor 1 Desa Girimulyo Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan Suara Jokowi Di Formuler C1 Sebesar 71 Di Input KPU Menjadi 771 Suara Di TPS Nomor 4 Desa Rejosari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah Suara Jokowi Di Formuler C1 Sebesar 119 Di Input KPU Menjadi 119 Suara Di TPS Nomor 5 Desa Vulur Kecamatan Lamaknen Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Suara Jokowi Jokowi Formuler Jokowi Menjadi 144 Suara TPS Nomor 4 Desa Petak Kajak Kecamatan Giyanyar Kabupaten Giyanyar Provinsi Bali Suara Jokowi Di Formuler C1 Sebesar 183 Di Input KPU Menjadi 1833 Suara Ini Merupakan Seklumit Contoh Kecurangan Dari Paslon 01 Dan Masih Banyak Lagi Kecurangan Penambahan Suara Untuk Paslon 01 Serta Pengurangan Suara Untuk Paslon 02 F Saat Pengumuman Penyesuaian Realcon KPU Dengan Quickcon Lembaga Surpay Bayaran Paslon 01 Dan Pemblokiran Web Lawan Politik Yang mengumumumkan Perhitungan Suara Walaupun Web Tersebut Sebelumnya Sudah Mendapat Izin Dari KPU Serta Pengkloningan Akun Dan Channel Medsos Lawan Politik G Selama Kampanye Polri Menjadi Tim Sehingga Sering Buat Aturan Baru Untuk Akomodir Situasi Agar Menguntungkan Paslon 01 Seperti Mempersulit Izin Dan Memblokir Tempat Serta Menghalami Akses Kampanye Paslon 02 Juga Sering Memproses Hukum Melawan Politik Paslon 01 Tiga Disebut Curang Masif Karena Terjadi Secara Meraja Lela Dimana Mana Dan Meluas Kemana Mana Di Seluruh Daerah Se-Indonesia Dan Disaksikan Secara Masal Oleh Seluruh Rakyat Indonesia Sehingga Viral Di Perbagai Media Ketak Maupun Elektronik Yang Keempat Kami Serukan Kepada Para Habaib Dan Ulama Serta Tokoh Nasional Yang Selalu Istiqomah Berjuang Membela Agama Bangsa Dan Negara Satu Dengan Spirit 411 Dan Ruh 212 Agar Segera Gelar Ijtima Ulama 3 Secara Cepat Tepat Manfaat Dan Selamat Untuk Menyikapi Segala Kezaliman Dan Kecurangan Pemilu 2019 Yang sadis Dan Brutal Sehingga Terjadi Tragedi Nasional Dengan Jatuhnya Ratusan Korban Yang Sakit Maupun Meninggal Dunia Dari Petugas Pemilu Lantaran Stres Dan Depresi Akibat Tekanan Kecurangan Yang Belum Pernah Terjadi Sepanjang Sejarah Bangsa Indonesia Kedua Dengan Tulus Dan Ikhlas Agar Segera Mengajak Santri Dan Umat Di Masjid Musolah Majlis Pesantren Madrasah Dan Rumah Membajak Secara Tertib Dan Rutin Surat Yasin Dan Surat Al-Fatih Serta Khizbun Nasr Yang Disusun Oleh Al-Imam As-Sadari Dan Al-Imam Al-Haddad Lalu Istighata Dan Mengajat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kemenangan Dan Keberkahan Kepada Ulama Dan Rakyat Indonesia Bersama Capres Dan Jawapres Iktimah Ulama Yaitu Prabowo Sandi Dan Sebaliknya Memohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Mengazak Dan Menghinakan Mereka Yang Sudah Mencurangi Dan Mengkhianati Jutaan Rakyat Indonesia Ketiga Dengan Semangat Persaudaraan Dan Kepersamaan Tetap Mengawal Menjaga Dan Membela Capres Dan Jawapres Prabowo Sandi Beserta BPN Yaitu Badan Pemenangan Nasional Dan Seluruh Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur Agar Tetap Istiqamah Berjuang Bersama Ulama Dan Rakyat Indonesia Dalam Melawan Kezaliman Untuk Menegakkan Kehadiran Sehingga Tegak Kalimat Allah Yang Maha Tinggi Keempat Dengan Terus Membimbing Mendorong Dan Memotivasi Masyarakat Di Semua Daerah Agar Segera Membentuk Panitia Aksi Belak Negeri Untuk Gelar Aksi Konstitusional Untuk Kepung Bawaslu Dan Laporkan Kecurangan Dengan Bukti Berupa Fakta Dan Data Lalu Selanjutnya Kepung KPU Untuk Tuntut Keadilan Kelima Dengan Semangat Jihad Konstitusional Mentorong Semua Pembangsa Agar Secara Bersama-sama Membentuk Panitia Nasional Aksi Belak Negeri Untuk Menggelar Secara Besar-besaran Aksi Belak Negeri Secara Konstitusional Di Ibu Kota Jakarta Untuk Kepung Bawaslu Dan KPU Dengan Tuntutan Diskualifikasikan Jokowi Karena Curang Secara Terstruktur Sistematis Dan Masif Serta Segera Tetapkan Prabowo Sebagai Pemenang Pilpres 2019 Demikianlah Maklumat Mekah Ini Kami Sampaikan Untuk Menjadi Perhatian Dan Pedoman Bagi Segenap Rakyat Dan Bangsa Indonesia Yang Penuh Semangat Membelak Agama Bangsa Dan Negara Kami Serukan Untuk Selalu Berjuang Dengan Sabar Dan Tegak Serta Tabah Dan Gagah Dalam Koridor Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia Selamat Berjuang Semoga Menang Hasbunallah Wa na'amal Wakil Na'amal Mawla Wa na'amal Nasir Wa la hawla Wa la quwwata Illa Billahi Al-Aliyil Al-Azim Mekah Al-Mukarramah 22 sahabat 1440 Hijriah Bertempatan Dengan 27 April 2019 Miladiyah Sekian Maklumat Maklumat Mekah Yang kami Bacakan Dari Kota Suki Mekah Al-Mukarramah Kepada Seluruh Pengurus FPI Dari Pusat Sampai Daerah Dan Seluruh Sayap Juangnya Begitu Juga Kepada Seluruh Laskar FPI Dimanapun Anda Berada Juga Kepada Seluruh Segenap Relawan Dan Kepada Seluruh Rekan-rekan Seperjuangan Dari Para Habaib Para Ulama Para Tokoh Agar Bersama-sama Bisa Mensosialisasikan Maklumat Mekah Ini Dan Bisa Menyebar Ruaskannya Agar Bisa Dipahami Dimengerti Oleh Rakyat Dan Bangsa Indonesia Jangan Pernah takut Menghadapi Tekanan Dan Ancaman Kita Berjuang Pada Koridor Konstitusi Dan Kita Selalu Akan Melakukan Jihad Konstitusional Sekali Lagi Ayo Kita Sama-sama Berjuang Takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Walillahilham Sallu Ala Nabi Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Hadhani Allah Wa Iyakum Ila Siratik Al Mustaqim Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Iyakum Poojoo Bapaketuh Iyakum Iyakum Iyakum